Benda bergerak lurus Selalu tetap, kecepatannya tetap Ini kecepatannya 10 meter per sekund Berarti dari titik A ke B ke C sampai dengan ke D Maka benda itu bergerak dengan kecepatan tetap Atau kecepatan konstan Berarti bendanya bergerak lurus beraturan Ini contoh lagi 5 meter per sekund Di detik pertama 5 meter per sekund Detik kedua 5 meter per sekund Detik ketiga 5 meter per sekund Detik keempat 5 meter per sekund Berarti dari setiap posisi Setiap detik Kecepatannya tetap Berarti benda ini bergerak lurus Beraturan Kenapa bergerak lurus? Karena lintasannya lurus Kemudian berbeda dengan ini Benda dari titik A mula-mula diam Kecepatan awal 0 meter per sekund Kemudian bergerak sampai ke titik B Sehingga diperoleh kecepatan 6 meter per sekund Benda ini tidak bergerak lurus beraturan Namun disebut sebagai benda yang bergerak lurus berubah beraturan Di percepat Kenapa dipercepat? Karena kecepatannya terus bertambah Dari titik A sampai dengan ke titik B Dari kondisi diam terus bergerak Kecepatannya terus bertambah Kecepatannya terus bertambah Berarti benda ini bergerak lurus berubah beraturan Di percepat Karena percepatannya tidak sama dengan 0 Berbeda dengan GLB Benda bergerak lurus beraturan ini Percepatannya 0 Kecepatannya setiap titik selalu tetap Atau konstan Kalau yang ini Percepatannya ada nanti nilainya Namun akan kita bahas lebih mendalam ya Khusus untuk berkaitan dengan gerak lurus berubah beraturan Sekarang kita fokus pada gerak lurus beraturan dulu Kalau dilihat dari ticker timer Gerak lurus beraturan itu titik-titiknya tetap Panjang antar titik ini selalu tetap Ini menunjukkan benda bergerak lurus beraturan Kalau dia bergerak lurus di perlambat Titiknya panjang Lama-lama Memendek Jarak antar titiknya Kalau dia bergerak lurus berubah beraturan di percepat Ya dari pendek jarak antar titik Terus akan meregang Ini menunjukkan benda bergerak lurus Berubah beraturan di percepat Kemudian Untuk gerak lurus beraturan Ada tiga besaran yang saling berkaitan Yang disebut sebagai V Kecepatan Kemudian S Ini jarak Dan T Sebagai waktu Kalau kita balik Kalau ditanya S Ya V kali T Kalau ditanya T Ya S per V Kita langsung ke Soal ya Langsung ke contoh soal ya Biar Secepat ya Contoh Soal Ya ini ada contoh soalnya Kita lihat Ini percepatan tetap GLBB Kita fokus yang GLB Udah nggak yang GLB Nah ini ada yang GLB ya Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam Kita ambil dulu Ya sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam Pada jarak 18 km dari arah yang berlawanan Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 90 km Kapan dan dimana ketua kedua mobil akan berpapasan Jadi kapan kedua mobil akan bertemu Nah ini Pembahasan ini kita fokus dulu Mengenai Gerak dulu ya Kita lihat gerak dari masing-masing Benda dulu ya Nah ini kita lihat disini Ya disini kan Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam Berarti Misalnya Ada mobil ya Tadi V nya sama dengan 72 km per jam Kemudian Misalnya dia bergerak Dari titik A ke titik B Ya Sejauh misalnya 100 meter Berarti kalau misalnya benda ini Bergerak dengan kecepatan 72 km per jam Dan jarak tempuhnya ya Ini dari A ke B Ini jarak tempuh S nya ya 100 meter Maka waktu tempuhnya berapa T nya berapa Ingat tadi V sama dengan S dibagi T ya Jadi nilai V 72 km per jam ini dirubah dulu 72 km per jam Ya sama dengan 72 km ke meter 1000 Kemudian dari jam ke detik 3600 Nah ini coret 72 bagi 362 Berarti 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per detik ya Jadi ini Kalau kita cari waktu tempuhnya T sama dengan S dibagi V Nilai T sama dengan S Jarak tempuhnya tadi 100 Dibagi Kecepatannya 20 Kita coret-coret Berarti T nya Sama dengan 5 detik Apaikan dulu soal ini Ini Berkaitan dengan Kapan ketua benda bertemu ya Ya selanjutnya Kita fokus ke Soal ini ya Ini soal yang ini Oke Kemudian ditanya Kapan ketua benda bertemu Anggap kedua benda ini kan bertemu di titik R Gitu ya Jadi ceritanya ada dua buah mobil ya Mobil hijau dan mobil merah Mobil hijau ini bergerak dengan kecepatan 72 km per jam Pada jarak 18 km dari arah yang berlawanan Jadi jarak PQ ini Nah dari sini Itu panjangnya 18 km Dari arah yang berlawanan sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 90 km Ini 90 km per jam Saya perbaiki soalnya ya Ini 90 km per jam Kapan dan dimana kedua mobil akan berpapasan Jadi kita sebut ini sebagai mobil P dan mobil Q Jadi ada mobil 1 Bergerak dengan kecepatan ya Mobil P tadi Mobil titik P Kecepatannya 72 km per jam Nah ini dijadikan ke meter per sekon ya Atau meter per detik Berarti 72 Dikali 1000 Dibagi 3600 Nolnya coret 72 bagi 362 Berarti 20 meter per sekon Kemudian mobil Q Bergerak dengan kecepatan 90 km per jam Sama dengan 90 dikali 1000 Dibagi 3600 Coret nih Sama-sama bagi 9 ya Ini kalau bagi 9 4 Ini bagi 9 10 Berarti 100 bagi 4 25 meter per sekon ya Kemudian Panjang ini 18 km Sama aja dengan 18000 Meter Jadi karena 1 km Sama dengan 1000 Meter ya Kalau saya buatkan sketsa Disini titik P Ini titik Q Anggap Kedua benda bertemu Di titik Sini ya Di titik R Lebih dekat dengan Q Kenapa? Karena kecepatan mobil Q Itu 25 meter per detik Berarti kita anggap ini sebagai X Maka panjang PR ini Sama dengan 18000 Minus X Gitu kan Syarat keduanya bertemu Di titik R Itu syaratnya Waktu tempuh Dari P ke R Itu harus sama dengan Waktu tempuh dari Q ke R Atau kita sebut T saja Ingat dalam GLB tadi V sama dengan S per T Berarti Untuk nilai T Untuk nilai T Sama dengan S per V Jadi T Dari T P Itu harus sama dengan T Q T P ke R Dengan T Q ke R T P R ini untuk Mobil P T Q R untuk Mobil Q Sama Berarti T P R itu kan Berarti Jarak tempuh Dari P ke R Dibagi dengan Dibagi dengan Kecepatan Mobil P Sama dengan Jarak tempuh Dari Q ke R Dibagi Kecepatan Mobil Q Gitu ya Jadi Jarak tempuh S per R tadi Kita sketchakan ini Ya ini S dari P ke R Besarnya 18000 Dibagi Dibagi dengan Kecepatannya Vp 18000 Minus X Tadi ya Dibagi kecepatannya Vp 20 Sama dengan S Q R X Dengan VQ 25 Kalau sama-sama Dibagi 5 Ini 4 Ini bagi 5 5 Berarti 5 Dikali 18000 Minus X Kemudian 4 X Kita Oke Kita Tulis ulang Disini Jadi ada 18000 Minus X Per 4 Per 4 Sama dengan X Per 5 X Per 5 Kali silang ya Ini kali kesana Berarti 5 18000 Minus X Sama dengan 4 X 5 kali 8 40 4 90 Ribu Ya kan Minus 5 X Sama dengan 4 X 90000 Sama dengan Ini pindah kesini 9 X 9 X Sama dengan 90000 X Sama dengan 90000 Per 9 Coret Ini 1 Berarti 10.000 10.000 Meter Jadi nilai X 10.000 Meter Jadi jarak dari Ini kesini Berapa tadi Oh Sama dengan 10.000 Meter Oh ini keliru Lebih dekat Ke R Lebih dekat Ke P Jadi JAR Mobil Mobil merah Ini nanti Akan lebih dekat Ke P Karena Kecepatannya 20 meter Lebih cepat Berarti jarak tempunya Juga akan lebih jauh Ini keliru Seharusnya dia kesini Lebih dekat Ke Lebih dekat Ke Ke P Karena Ini kecepatannya Lebih besar VQ Ini tadi VP Karena VQ Lebih besar Daripada VS EVP Berarti nanti Mobil Titik R Titik temu ini Akan lebih dekat Ke P Bukan lebih dekat Ke Q Ini contoh Penyelesaian Berkaitan dengan Gerak lurus Beraturan 1 5 2 5 7